Ya, jadi untuk tahun 2018 reformasi birokrasi Universitas Udayana sebagai wilayah bersih, bebas korupsi, dan melayani ditunjuk dengan perjanjian oleh Pak Kementerian Riset Teknologi. Untuk itu kita sudah laksanakan melalui tata kelola kelembagaan dengan membuat beberapa peraturan, baik itu peraturan rektor, senat, dan lain-lainnya. Sejumlah sudah dilaksanakan. SDM juga kita kaji, analisis, ya, kebutuhan tenaga kependidikan berapa untuk sejumlah mahasiswa dosen. Ya, itu ada tim yang melakukan, ya, dan hasilnya 2.000 halaman lebih untuk semua unit yang ada di Universitas Udayana. Danda diketuai oleh tim ahli manajemen sumber daya manusia, kita punya itu SDM. Bersambungan anugerahnya ini yang keberapa yang dilakukan? Jadi sudah beberapa kali, ya, tapi tahun lalu sempat kosong, tahun ini baru kita lakukan. Saat ini ada berapa? Dua, ya. Jadi itu juga ada kriteria, ya, ada tim berjasa dan berkontribusi nyata terhadap Universitas Udayana antara lain. Ya, kita harus menuju mengimplementasikan digital 4.0, ya, jadi dalam hal ini kita dari segi kurikulum sesuaikan dengan era digital ini, ya, seperti membuat mata kuliah yang berbasis digital, yaitu tentang big data, artificial intelligence, kemudian juga internet opting sebagai mata kuliah wajib nantinya untuk mahasiswa baru tahun 2020. Terima kasih.